Halo teman-teman, saya Nining di kota Beijing, Tiongkok. Nah, hari ini di kota Beijing turun hujan besar ya. Kebetulan waktu itu Nining sedang menyedir di perjalanan pulang rumah. Tapi jangan khawatir ya, saya tidak menyedir sambil ngobrol. Penjelasan saya ini ya, suara saya ini adalah yang direkam ya waktu saya edit video ini di rumah saya sendiri. Nah, saya membawa mobil ya dengan berhati-hati karena hujan ini memang lebat ya. Dan kali lalu ya waktu saya menyedir ke Shogang Park itu sudah ada banyak teman sudah kasih tahu saya. Ya, hati-hati ya, jangan waktu nyedir itu sambil ngobrol ya. Nah, saya sudah ingat. Nah, baru-baru ini ya banyak teman sudah bertanya kepada saya mengenai banjir di Tiongkok. Dan memperhatikan keadaan saya di sini juga. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian. Nah, daerah yang mengalami banjir pada sekitar satu minggu lalu itu adalah di kota Zhengzhou sebenarnya. Dan daerah di sekitarnya di provinsi Henan, Tiongkok Tengah. Nah, itu masih jauh ya dari ibu kota Beijing. Nah, sekarang di Beijing adalah yang aman. Hujan di Henan itu memang diluar dugaan semua orang karena di sana tak pernah turun hujan begitu lebat ya di kota itu. Nah, sebenarnya sistem penyaluran air baik di Zhengzhou maupun di Beijing ya cukup bagus ya. Karena Zhengzhou itu juga ibu kota provinsi Henan. Nah, Beijing itu ibu kota Tiongkok kan. Jadi, kota besar itu pasti sangat bagus. Tetapi hujan itu ya terlalu besar sehingga sudah melampaui kemampuannya. Jadi, diluar dugaan semua orang. Nah, sebenarnya di kota Beijing ya, kota saya ini ya, tahun ini memang juga banyak turun hujan daripada tahun-tahun sebelumnya saya rasa. Nah, seperti hari ini, seperti yang Anda sedang saksikan ini, di bagian barat Beijing sedang hujan. Nah, peringatan dini hujan lebat di Tiongkok ya ada empat tingkat. Bagaimana agarannya di Indonesia ya? Kalau di Beijing ada empat tingkat. Kalau kita dengarkan ramalan cuaca itu, nah, ada empat warna, empat tingkat. Yaitu tingkat satu, yang paling ringan itu adalah yang warna biru. Nah, kalau turun hujan di atas 50mm itu dalam 12 jam. Atau hujan ini diperkirakan akan berlangsung terus ya. Akan dikeluarin warna biru itu peringatan dininya. Nah, berikutnya adalah warna kuning. Nah, warna kuning lebih tinggi lagi ya. Nah, turun hujan kalau lebih dari 50mm-nya dalam 6 jam. Sudah kasih yang kuning. Nah, kemudian warna jeruk. Yaitu 50mm-nya dalam 3 jam. Dan paling tinggi adalah warna merah. Turun hujan kalau di atas 100mm-nya dalam 3 jam. Nah, sudah dikasih yang warna merah itu. Nah, bagaimana hujannya hari ini di Beijing ini ya, yang Anda sedang saksikan ini. Nah, hari ini sudah dikeluarin peringatan warna jeruk. Hmm, cukup besar ya. Mungkin Anda tidak terasa ya kalau hanya melihat video ini karena nggak ada suaranya turun hujan itu. Tetapi kalau Anda berduduk bersamaan ini di dalam mobilnya, mungkin juga merasa dek-dekan bersama dengan ini. Yang ini waktu itu jentungnya dek-dekan itu. Duk-duk-duk-duk. Jadi, kalau menyedir di dalam hujan lepet ya kali ini, juga mengingatkan saya waktu di Jakarta. Juga ada pengalaman serupanya waktu itu. Nah, bedanya hanya adalah yang kalau di sini ya, saya lebih tahu jalan di sini. Karena jalan ini sudah sangat familiar bagi saya. Nah, tetapi kalau kali itu ya di Jakarta itu, saya harus sambil melihat mapsnya di HP ya, sambil menyedir itu. Wah, keren sekali ya. Nah, kali ini Nini juga mau berkomunikasi dengan Anda mengenai beberapa tips ya ketika turun hujan lepet dan panjir. Iyalah, kami harus belajar sesuatu ya dalam pencana alam kan. Nah, tipsnya yang pertama adalah jangan serampangan memasuki dan menyeberangi air atau panjir ketika kearahannya masih belum jelas. Nah, baik bagi mereka yang mengemudi kendaraan maupun yang berjalan kaki. Nah, kedua, kita harus menyedir maupio dengan kecepatan rendah ya. Seketika musim mobilnya kalau terhenti ya di dalam panjir, jangan dinyalakan kembali. Itu sangat penting ya. Nah, kalau panjirnya sudah memasuki mobil, meskipun rasanya masih belum banyak ya. Apakah nanti akan turun ya itu ya? Jangan se-apa ya optimis itu ya. Nah, kita pun ya harus secepatnya keluar dari mobilnya karena takut nanti panjirnya akan cepat naik ya. Mungkin juga di luar dugaan kami, pintu mobil susah dibugah kalau sudah sampai keadaan begitu ya. Nah, jangan membawa mobil juga ya ke basement, ke tingkat bawah di jembaran layang dan terowongan rendah. Nah, kalau tips yang berikutnya, kami harus naik ke tempat yang lebih tinggi ya ketika terjadi panjir. Nah, tapi ingatlah jangan naik ke rumah yang terbuah dari lempung, dari tanah liat itu. Nah, ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan ialah listrik. Saya rasa itu listrik paling penting. Nah, jika panjirnya sudah memasuki rumah Anda, silahkan secepatnya matikan sekelar. Nah, listriknya. Dan ketika Anda sedang berada di luar ya, lagi berada di dalam panjir ya, di dalam airnya ya, juga harus menjauhi diri sendiri dari kabel listrik. Apalagi yang sudah patah ya itu lebih bahaya lagi. Kami juga harus melaporkan lokasinya kepada polisi atau teman-temannya supaya bisa ditolong ya. Nah, waktu kita melaporkan lokasinya, pasti semakin jelas, semakin detail, semakin baik. Nah, lebih baik kita juga bisa pegang dan mencari pintu, meja, kursi kayu, dan parang-parang serupanya yang dapat terapung ya di dalam air. Nah, jika lagi bedir lagi ya, itu lebih bahaya lagi. Jangan berada di bawah pohon. Dan lepaskan semua bawaan yang terbuah dari loka. Hmm, saya rasa itulah yang tips dari ini nih. Apakah Anda juga setuju ya? Jika ada yang salah ya, mohon dikoreksi ya. Dan jika Anda punya pengetahuan lain, silahkan kasih komentar kepada saya. Nah, oke. Sampai di sini dulu. Salam sehat para Anda sekalian. Dadah... Selamat menikmati.